Hai, kembali lagi bersama dengan Wati Channel Apa kabar kamu semua? Saya doakan kamu sehat dimanapun kamu berada Oke, pada hari ini saya akan berkongsi cara saya merimbunkan pokok bunga ati-ati Oke, ini adalah bunga ati-ati yang saya tanam dan hari ini saya berkongsi cara saya merimbunkannya Oke, yang kamu nampak sekarang ini ini adalah Aidy Iguana dan ia tidak berapa rimbun bagaimana cara saya merimbunkannya oke, kamu lihat dan ikuti video ini Oke, yang ini pun Aidy Iguana tapi ia sudah tinggi oke, ia sudah tinggi oke dan saya akan memotongnya ataupun mengguntingnya oke, kamu lihat cara saya bagaimana cara saya merimbunkan pokok Iguana cara saya begini kalau pokok bunga ati-ati sudah tinggi ataupun berbunga saya akan gunting oke saya akan gunting dan tanam semula ataupun tanam kembali ya oke ini adalah ranting ranting bunga ati-ati yang saya sudah gunting dan ini adalah Aidy Iguana yang tidak berapa rimbun dan cara saya merimbunkannya begini mula-mula saya akan siram dahulu siram dahulu oke tanah dalam pasu ini kemudian ranting yang saya gunting tadi saya akan buka daunnya oke begini saya akan buka daunnya buka daun seperti ini oke kalau kita gunting bunga ati-ati kita sendiri kita jangan tunggu sampai berjam-jam oke kalau boleh kalau gunting terus tanam jangan lama-lama kalau kamu gunting lama dia akan layu oke jadi caranya gunting terus tanam ataupun kalau kamu mau tanam satu jam selepas itu kamu harus rendamkan terus dengan air oke supaya dia segar oke saya cucuk disini saya tanam disini begini oke cara saya merimbunkan pokok bunga hati-hati begini kawan-kawan oke saya tanam lagi bahagian sini ruangan-ruangan yang kosong saya akan tanam dan yang ini ranting yang sudah oke tinggi ini saya akan gunting jangan takut untuk menggunting yakin juga kita yakin dengan bunga kita ada orang yang takut gunting takut layu oke kalau kita yakin dengan bunga kita dan begitu cara saya saya akan gunting lagi yang Nina oke sebab dia sudah tinggi begitu dan saya cucuk tetapun tanam kembali ke pasu yang sama begini begini saya sudah tanam seperti ini dan ia akan dijaga oke saya akan siram pagi dan petang tapi jangan terlalu banyak air jangan terlalu lembab sangat nanti dia akan rosak kalau terlalu banyak air pun tidak boleh juga oke bila dia sudah besar nanti dia akan jadi seperti ini dia akan rimbun seperti ini oke kalau kamu mau rimbun lagi rimbun kamu ambil pasu yang lagi besar kamu tanam disitu dan ampai di tanah kalau akarnya sudah stabil kamu boleh letakkan dia di tanah oke tapi kalau macam kamu mau yang macam begini sejak tidak letak di tanah simpan di rak rak bunga sahaja pun boleh juga oke beginilah cara saya merimbunkan pokok bunga hati-hati ya nah cantik sudah kan kalau sudah rimbun begini jangan tunggu dia sampai tinggi sangat kalau dia sudah tinggi sangat tidak cantik kalau sudah tinggi macam begini kan ada tinggi sedikit daripada ini kamu harus gunting sudah oke cutting sudah kemudian kita tanam semula supaya bunga hati-hati kita tidak pupusah jadi beginilah cara saya untuk merimbunkan pokok bunga hati-hati dan cara saya menjaga bunga hati-hati ini ya oke kalau dia sudah stabil maksudnya sudah ada akar dan stabil sudah kita boleh dedahkan dia dengan matahari terus tapi kalau dia belum stabil jangan dedahkan dia dengan matahari terus nanti nanti dia layu oke kalau cahaya sekarang cahaya matahari sekarang terlalu terikan kita mesti pakai jaring sebab matahari sekarang terlalu panas jadi kalau ada jaring lagi bagus oke kalau dia tidak panas tidak pakai jaring pun boleh juga oke terima kasih kawan-kawan bersama dengan Wati Channel nanti kita bertemu kembali di video-video akan datang dan saya akan tunjukkan tips-tips cara menjaga bunga hati-hati ini oke bye terima kasih bersama Ringoti Channel jumpa lagi jangan lupa like dan subscribe bye